Adalah bumi yang berdaulat Tanah bumi yang berdaulat Wih, merinding ya guys Merinding, merinding Wow, dia Macam Avenger gitu ya Dia berperang tadi dengan melawan bikin Wih, dih Fata Amin dengan Fasura Merinding ya gue nih, lihat tengok Diorang Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera Semuanya, apa kabar ya, kawan-kawan, saudara, sahabat Diluar sana, semua selalu dalam keadaan Baik dan semua selalu dilimpahkan riskinya Amin, amin, ya robbal alamin So guys, apa kabar ya Kita lama tak buat video ya Sebab ada Kedala, ada pekerjaan rumah Banyak gila guys, serius, sampai penat Dan kita juga Lama juga tidak meniaga ya Dan mungkin Nanti kita akan cari tempat yang sesuai Untuk meniaga guys Oke, kali ini ada berita Yang sangat mengembirakan ya Bagi perfilman Malaysia tentunya guys So ya, ada member aku yang telepon Whatsapp ya Dia bagi tahu bahwa ada film terbaik Sekarang ini, abad ini, tahun ini guys Yaitu film Mat Kilau guys Dan itu mencecah kemarin ya Kemarin itu 12 juta ringgit Wow, itu sangat pencapaian yang sangat luar biasa ya Bagi penerbit, artis, dan kru yang terlibat di film Mat Kilau tersebut guys Itu sangat luar biasa 12 juta dalam 4 hari atau berapa hari ya Wow, itu sangat luar biasa guys Aku belum pernah tengok lagi trailer dia Dan kita akan coba tengok Seberapa hebatkah film ini ya Jadi sama-sama kita akan tengok Akan review juga guys Jadi bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan button subscribe-nya di bawah guys Let's go Alright guys, film ini ternyata itu disutradari oleh Samsul Yusuf guys Dan itu memang bukan orang yang calang-calang Ataupun bukan kaleng-kaleng guys Sebab aku mengenal beliau ini Sejak beliau menerbitkan film KL Gangster 1 dulu tuh Wow, ternyata filmnya memang gempa gila Hebat gila Sampailah box office kan Dan setiap pembikinan film beliau ini memang sangat luar biasa Munafik juga terbaik Dan ini ada lagi Mat Kilau guys Dan ini ialah tentang sejarah ya Aku sendiri pun suka sangat dengan sejarah ini Jadi sama-sama kita akan tengok So ya, ini channel daripada studio kembara ya Dan penonton menitiskan air mata guys Wow, seperti apa filmnya ya Sampai penonton ini berkali-kali nonton Ataupun sampai menitiskan air mata Nanti setelah ini kita akan melihat trailernya juga Sebab aku belum pernah melihat trailer daripada film Mat Kilau ini guys Jadi sama-sama kita play videonya Bismillahirrahmanirrahim Play Oh, epic Masya Allah Hebat ya The best Oh, ZZD ada ya Wih Terbaik Oh, Adi Putra guys Sebuah film Tanah Melayu Tanah Pusaka Tanah Pusaka Mudah berdiri di singgah sana Hebat, hebat Ada di junjung Nama dijaga Betul lah tu Tidak Melayu Hilang di dunia Ya guys Semangat Tidak Melayu Hilang di dunia Jadi ini mungkin akan Menyebabkan Kebangkitan nasionalisme kita Sebagai bangsa Melayu ya Pasti akan Tergugah Dengan adanya film ini So ya guys Lanjut ya Semangat kemelayuan Wih, Tun Muhathir pun ada di sini guys Ya Allah Terharu sama ya Tun Muhathir pun terharu ya Oh, ini apa tu Tayangan Perdana Oh, orang hebat semua ni Dalam ni ya Oh, Datuk Adi Putra pun ada Oh, Yayan Abang Yayan juga ada eh Yes, betul Oh, Betul juga ada Oh, Abang Betul Banyak akti-akti yang Orang memang macam Uish Memang Esok tu korang masuk silat lah Esok saya Kita silat Tengok guys So, jiwa bangsa Melayu ini Naik kembali ya guys Sebab Silat kan Silat Pasti orang Melayu ini Tahu silat Jadi besok dia kata Nak belajar silat Wow Luar biasa ya Setelah menonton film ini Mungkin dia So, darah pahlawan ini Naik lagi guys ya Wow, luar biasa ya Lanjut ya Oh, Abang Asfi ini eh Abang Asfi Yes Betul lah Jiwa pejuang Oh, Satu Malaysia nonton Oh, Sama menitiskan hari mana Mencapai keamanan pada hari ini Kerana adanya pejuang-pejuang Jangan kita lupa tentang sejarah Betul Orang Melayu Orang Islam hari ini Yang berjuang dengan Perjuangan abadah yang sebenar Allahu Akbar Allahu Akbar So, Makilau ini ialah Pejuang Melayu ya Dan memang Orang dulu nih Zaman-zaman dulu Nenek moyang kita ini Nenek moyang kita ini Melawan itu Tanpa menggunakan Satu senjata Apapun itu Dia boleh melawan guys Contohnya di Indonesia dulu itu Dengan bambu runcing aja ya Bambu Yang dikasih tajam itu pun Dia bisa melawan Ataupun mengusir Belanda Daripada Negara Indonesia guys Bayangkan ya Kehebatan Nenek moyang kita itu Memang sangat luar biasa Kita harus selalu hargai Menghargai Dengan para pejuang-pejuang kita Yang terdahulu guys Sebab dengan adanya Kemerdekaan sekarang ini Itu adalah Titik darah Daripada Para pejuang-pejuang Terdahulu guys Terbaik-terbaik Lanjut Sampai terenganga guys Wih menangis Awet nih Demi agama eh Terharu guys Wow Wih dih Fatah Amin Dengan Fasura lagi Merinding aku nih Lihat tengok Diorang InsyaAllah InsyaAllah Menceritakan bukan sahaja Kisah sejarah tau Tetapi dia menceritakan Nilai-nilai Melayu tu sendiri Dan yang paling Tersentuh setiap kali Kata-kata yang mengindir Kelemahan kita Kenapa kita Tak boleh bersatu Kenapa kita lemah Kenapa kita berpecah belah ni Jadi setiap Terbaik Kata-kata skrip tu Dilontarkan Saya rasa Terkena Kepada diri saya sendiri tau Oh Dan itulah sebenarnya Betul Apa yang dia katakan Sebab-sebab Kenapa kita tak boleh bersatu Betul Yes Itu memang kita tonton Film Makilau Semangat Perjuangan Jaki diri Bangsa Melayu Diambil dan Dibawa dah Satu bentuk yang Sangat bagus Dan saya tak sangka Sebenarnya bila saya tengok Cerita ni Skripnya Ataupun ayah-ayahnya Sangat poetis Dalam Dalam masa yang sama Masih Memasukkan Konten-konten Ataupun elemen-elemen Perjuangan Kerana Makilau Tidak saja menjadi Sebuah tontonan Tapi juga akan menjadi Sebuah tontonan Kerana Makilau Akan bisa menjadi Sebuah inspirasi Apa itu arti Sebuah perjuangan Apa itu arti Semangat Arti kecintaan Terhadap tanah air Arti tentang Akhidah Dan tentunya Arti sebuah Kemenangan Buat anak muda Guys Dengar ya Setiap Bait saja Ataupun Setiap kata-kata Yang dilontarkan Di dalam film tersebut Itu mengandungi Makna Ataupun Mengandungi Kata-kata Orang zaman dulu Itu yang bisa Membuatkan Rasa Kita kepada Cinta kepada Bangsa Melayu ini Sangat luar biasa Jadi perlu Tentu Lanjut Banyak Banyak sekali Pelajaran Sanggup Mati Mempertahankan Respek Ramai yang terharu Menitiskan Dekat air Dekat air Dekat air Sebenarnya Wih Fanzura Nangis Nangis 23 Jun Kemarin Wuh Epic Bro Wuh Meriling Wuh 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 Allahu Akbar Gila Merinding Mat kilau Wuh Wuh 23 Jun 2022 Jadi Kemarin Beberapa hari Yang lalu So guys Film ini Sangat epic Gila Pasti Sangat Mendebarkan Apalagi Ini tentang Sejarah Bangsa Melayu Pada zaman Dahulu Sebab Memang Kalau diikutkan Bangsa Melayu Bangsa Yang besar Jadi Wow Untuk Warga Malaysia Memang Patutnya Datang Tengok Sebab Film-film Seperti Ini Bisa Meningkatkan Rasa Nasionalisme Kita Sebab Sekarang Kita Senang Ini Adalah Titik Peluh Ataupun Titik Darah Daripada Para Pejuang Pejuang Kita Terdahulu Guys Kita Sabar Tengok Trailer Seperti Apa Epic Seperti Apa Lanjut Kita Play Videonya Alfatihah Matkilao Kejap Ini Berapa Tahun Berapa Matkilao Bin Imam Rasu 1866 Sampai 1970 Jadi Kita Sama Sama Sedekahkan Alfatihah Untuk Pejuang Matkilao Ini Lanjut Play Studio Kembar Dalam Kalangan Malik Kalangan Manusia Adiputra Jadi 4 kg Banyak Manusia Akan Ada Manusia Yang Terpilih Untuk Menjadi Pahlawan Yaitu Matkilao Ini Jadi Datuk Adiputra Yang Sebagai Matkilao Lanjut Oh British Oh British Oh 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 Abang Yayan Wah, ini memang Mengedepankan silat guys Betul Harus diperang habis-habisan Abang Yaya Panah bumi yang berdaulat Beridik ya guys Beridik-beridik Wow, dia Macam Avengers gitu ya Dia berperang tadi dengan melawan British Dan sedangkan warga Melayu ini Warga masyarakat ini pun Berani untuk memberontak Wow, sangat epic Gila ini Dan disitu tadi ada Fata Amin Dia pakai Jemparin guys Pakai itu gila Itu macam pendekar sungguh Pendekar zaman dahulu gitu Dengan baju dia Dan juga dengan tempat Ini pun rasanya memang settingannya Sangat luar biasa guys Lanjut Wow Wah, Abang Yaya ini mungkin tembelok ya Wow Gok meriam betul ya Allah Akbar Wah Gila, keren Keren guys Keren, keren 23 Juli kemarin ya Wow, sangat luar biasa sekali So, untuk tempatnya itu juga udah setting Abad-abad pada zaman dahulu kan Dan itu juga British Dengan pakaiannya Ya, mungkin ini memang sangat epic gila Bila kita tonton ya So, kita bisa mengimbas kembali Para pejuang-pejuang terdahulu Dan tempatnya juga menarik ya Dengan adanya Rakyat jelata Yang memakai sarung Memakai songket Dan juga para pejuang tadi Yang berbusana Seperti pendekar Warna hitam Dengan Apa Dengan tanjak dia Dan Wow, tadi keren banget sih Untuk memanah itu mungkin Wah, sangat luar biasa Dan untuk Dato Adri Putra itu memang Aku rasa memang ngam ya Ngam dengan Wajah beliau Untuk memerangkan Tokoh Matkilo ini guys Dan memang ini adalah Pelakon-pelakon yang sangat Baik Pelakon-pelakon yang Yang terbaik lah Boleh dikatakan ya Sebab memang Grade E kan guys Dan beliau ini Juga disitu ada Beto Memang Watak dia itu Memang Bisa Memerangkan Watak-watak jenis Seperti ini guys Dan Ada Fatah Amin juga Dan Abang Yayan Mungkin Abang Yayan Di film ini menjadi Pembelot ya Lo tersilap aku ya Sebab dia selalu Ada di kalangan British tadi Jadi wahu tak sabar guys Untuk menonton film ini So semoga aja Film ini bisa ditayangkan Di Indonesia guys Jadi kita bisa Tahu tentang Sejarah Matkilo ini Jadi untuk kawan-kawan Yang sudah nonton video ini Boleh share Komen di bawah Seperti apa Jadi ya guys Sangat luar biasa Semoga film ini Bisa mencecah Sampai 20 juta Ataupun 25 Ataupun 30 juta ya Semoga Perfilman Melayu Semakin maju Jaya guys Memang Tabik respect Dengan Abang Samsul Memang buah tangan Beliau ini Tidak Akan diragukan lagi Tidak bisa diragukan lagi Memang terbaik lah guys So ya mungkin Sekian dulu Untuk video kali ini Jadi jumpa video selanjutnya See you the next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax